Ridwan Kamil Open Endorse usai berhenti jadi gubernur jabar, skincare bujinta tidak murah. Usai resmi purna tugas dari jabatannya sebagai gubernur Jawa Barat bertanggal 5 September 2023 lalu. Kini Ridwan Kamil diketahui Open Endorse. Sebelumnya, sosok yang akrab disapa sebagai Kang Emil ini juga membagikan momen dirinya sedang healing. Setelah kembali menjadi warga biasa, tiba-tiba Ridwan Kamil mengumumkan dirinya, mulai membuka untuk di-endorse. Alasannya lantaran skincare Sang Isri Atalia Praradya yang tidak murah. Ridwan Kamil hingga usai purna tugas jadi gubernur Jawa Barat. Hai guys, saya memulai Open Endorse karena sudah jadi warga biasa dan kebetulan biaya skincare bujinta tidaklah murah. Tulis Ridwan Kamil melalui akun Instagram pribadinya yang dikutip dari Ridwan Kamil pada Jumat 8 September 2023. Setelah itu, Ridwan Kamil juga mempromosikan akun media sosialnya yang telah memiliki banyak followers dan engjisman yang sangat bagus. Bahkan disebutnya, ada konten yang bakal mencapai 36 juta views. Kira-kira pada berminat tidak, akun ini memiliki 20,8 juta followers. Total dengan Facebook, Twitter, dan TikTok sekitar 30-an juta followers. Engjisman profil akun ini rata-rata berjuta juta views. Ada postingan yang sempat tembus 36 juta views. Beber Ridwan Kamil. Kang Emil juga menawarkan diri menjadi influencer untuk program-program Pemprov Jabar. Bahkan dia akan menaikkan harga jika sudah masuk hari Senin mendatang. Barangkali, Adpam Prof Jabar butuh influencer handal untuk program-programnya? Mau. Kalau hari kontak Adkusuma Atmaja, hari Senin harga naik tulisnya. Meski mulai membuka endorse, namun Ridwan Kamil memberikan syarat di mana ia tak ingin ada endorse produk jual followers. Mata minus pembesar payudara hingga klub bola main jasa di United atau MU. Kecuali endorse produk jual followers, mata minus peninggi pelangsing pembesar dan main jasa di United bungkasnya. Diketului mulai tanggal 5 September, masa jabatan Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat, periode 2018 sampai 2023 berakhir. Setelah meninggalkan jabatannya sebagai kepala daerah, Ridwan Kamil telah merencanakan serangkaian langkah pribadi termasuk berinvestasi di dunia usaha. Salah satu peluang yang tengah ia pertimbangkan adalah membuka layanan jasa arsitek. Sebelum memasuki dunia politik dan menuduki jabatan sebagai wali kota Bandung serta gubernur Jabar, Ridwan Kamil adalah seorang arsitek berkecimpung dalam dunia desain bangunan, termasuk pembuatan desain machine. Kalau ada yang butuh jasa arsitek seorang Ridwan Kamil, silakan hubungi manajer saya. Ujah Ridwan Kamil dengan tegas di Gedung Sate, kota Bandung pada hari Senin 4 September 2023. Terima kasih telah menonton!